Hai mau namanya ada pertanyaan dari neksos bagaimana hukumnya telur oblosan telur oblosan telur oblosan berbohong yang ada itu memang dalam dalam pikir itu bukan telur bur gantum oblosan ya kan gantum sudah baik dimasukkan yang je yang jelek Oh ini adalah berkhianat sisanya ada gantum sama kalau kalau mungkin oblosan maksudnya yang bagus dikasih yang yang jelek semuanya bagus tapi dalam dikasih itu ada makanya ada burtu di Arab itu ada dikisahkan di dalam kebiasaan kebiasaan orang-orang disebutkan dalam kitab itu ada orang jahat hatinya musuh kalau jualan itu memang dikarung itu bagus yang atas bah bagus tapi di bawah jelek ini pun khianat kalau harus betul khianat haram hukumnya ini yang terjadi adalah gantum kalau telur oblosan Hai masa telur busuk dijual misalnya gitu ya kalau ada telur yang enggak pantas dijual kemudian kalau dijual ya harus haram hukumnya kita diperhatikan berdosa khianat ursan kita dengan Allah Allah orangnya enggak tahu ya orang yang tahu tapi Allah tahu enggaknya kita tuh jujur dengan semuanya dan ingat semua di dalam mencari rezeki termasuk tadi gantum kalau kita mencari rezeki itu kok di dalamnya ada kebohongan tidak akan banyak yang kita dapat dan menjadi ke hati kita semakin keras tamat tidak ada henti-hentinya sama jual apapun berbohong jual buah bohong jual ini bohong jadi bahkan berbohong enggak jujur di dalam jual beli kalau di dalam bahasa ya Al-Quran enggak pernah ada disebut telur ada orang bohong timbangan ya kan berbohong timbangan kemudian ini ada kalau seperti itu di Arab ada telur banyak-banyak buah ada jadi tidak boleh intinya kalau memang betul seperti itu artinya dia berbohong dan itu hukumnya haram pemkhianat tidak akan berkah di dalam jual beli kami ingatkan kepada semuanya kalau anda mudahkan urusannya bukan keuntungan itu loh ternyata keberkahan yang bikin unik ada orang jualan padahal tokonya kecil ketokonya itu kecil jujurnya luar biasa bahkan kalau ditawar orang itu gampang tapi ternyata bisa menyokolahkan anaknya sampai selesai bangunannya rumahnya bagus itu berkah itu nggak bisa masuk hitungan-hitungan anda kok bisa ya cukup tapi kalau anda masukin dalam bisnis anda ada nusbah dan bohong anda akan tersiksa tersiksa dimakan istri jadi setengah setan kan dimakan anak jadi enggak karu-karuan nanti kalau anda tidak suka atau apa jadi berbohong dalam jual beli itu jangan tidak diperkenalkan jualan sayur pun demikian ya yang diluarin dalamnya dikasih rumputnya banyak pak finger capnya gedeh daunnya sedikit macam-macam sepertinya anda lihat di dalam hati itu berbohong itu Allah tahu sudah ngerti kenapa kok disembunyikan kalau ketahuan mesti tidak boleh itu maksudnya kalau tidak begitu berarti anda bergusta anda berkenjana dan banyak ya kalau kita hanya telur bukan saja usaha telur ya hanya karena di belitar banyak telur saja bentang-bentang di belitar ini bukan ini kasus jual kedelai kedelai ini pernah kejadian sampai satu ketiga kami promosikan jangan beli kedelai dari luar beli kedelai lokal agar kedelai saudara kita kebeli tak taunya bos tempe kemudian rumahnya dekat waktu itu di cerobot ada bos tempe kita sangat tenang aduh bu ya saya lebih senang kedelai dari luar kenapa coba pilih-pilih saudara saya pernah mencoba beli kedelai lokal mesin saya rusak nggak bisa campur pasir ini kan model-model pengkhianat ini nggak bakal besar orang begitu nggak bisa jujur hati-hati ya semuanya hati-hati jadi gini loh kalau mau belajar kalau ada pertanyaan itu bukan berarti oh saya terbebas ya anda ada kenapa sekarang ada kan kerumpuk ya kerumpukmu itu karena kerumpuk sudah melempok taruh di bawah kejual ya kalau ternyata beli salak sepet yang bilang saja salaknya sepet kalau mau beli barangkali buat aja buat manisannya bisa nggak usah semuanya ke atas kasih bawahnya sepet guluran nanu dibukusi langsung yang sepet dimasukkan lain itu bohong anda dosa Allah mahatawah lagi urusan kita dengan yang mahat tahu dan tidak pernah tidur urusanmu adalah urusan keberkahan urusan kenikmatan di akhirat nanti bukan urusan di dunia Allah mahatawah selamat menikmati